Ketemu lagi di channel Halo Profesi, media sharing informasi dan berbagi. Silakan disimak video dari awal hingga akhir, agar tidak salah paham dan Anda mendapatkan informasi yang jelas sesuai judul video ini. Dilansir dari tribunjabar.id, Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah mengumumkan jadwal pencairan THRPNS TNI Polri serta pensiunan. Sri Mulyani mengatakan THRPNS 2022 akan dicairkan mulai hamin 10 Lebaran 2022. Hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2022, yang mengatur terkait pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi PNS, TNI, Polri dan pensiunan. Ini artinya jika Lebaran 2022 jatuh pada tanggal 3 Mei tahun 2022, maka jadwal pencairan THR tersebut dibayarkan mulai tanggal 22 April tahun 2022. Sementara itu, Kementerian dan Lembaga bisa mengajukan surat pencairan THR ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN, mulai tanggal 18 April tahun 2022. Saya berharap semuanya akan bisa dilakukan mulai pada hamin 10 sehingga dalam hal ini ASN dari pusat dan daerah, TNI, Polri, dan pensiunan sudah bisa menerima THR sebelum hari raya. Ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dikutip dari Kompas.com, Minggu, tanggal 17 April tahun 2022. Direncanakan tahun ini THR PNS, TNI, Polri, dan pensiunan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2022. Itulah beberapa informasi terkait THR PNS dan pensiunan 2022 dan gaji ke-13 yang perlu Anda ketahui, semoga bermanfaat. Terima kasih.